Terus aku kencengin lagi sholawat munjiatnya mbak dan Alhamdulillah pada tanggal 11 September tanpa diduga-duga saya dapat insentif sebesar 3 juta dari tempat kerja saya. Di situ saya benar-benar nangis mbak pertolongan Allah itu pasti ada dan nyata. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbala alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat. Kalau mau ngirim testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya. Nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Oke nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman. Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu. Ada gambar panah ke kanan gitu itu di klik. Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Tapi mohon maaf ya kalau teman-teman udah ngirim testimoni terus gak ada balesan dari aku tungguin aja pantangin aja terus. Karena insyaallah akan aku tayangin testimoni-testimoni dari teman-teman. Cuma memang kadang-kadang gak sempet buat bales karena ini aja nih. Aku bener-bener belum baca jadi langsung aku screen dan aku bacain kita sama-sama baca gitu ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat. Dan jangan pernah lelah solawat yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku kalau mau beli langsung aja ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin atau teman-teman bisa klik nih. Di sini suka ada gambar keranjang sekarang di sini atau di sini ya nanti ya. Pokoknya dia suka tiba-tiba nanti ada gambar keranjang. Nah itu di klik aja tuh langsung tuh linknya ya. Kedua buku ini beda jadi kalau mau beli keduanya Alhamdulillah. Tapi kalau mau beli salah satu yang mana dulu terserah teman-teman. Kedua-duanya bagus ya isinya kisah-kisah keajaiban solawat. Jadi aku taruh di buku ini. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah kisah kali ini dari Mbak Deddy Purwokerto. Assalamualaikum Gamil Waalaikumsalam. Merkenalkan nama saya Deddy Purwokerto. Mbak saya mau berbagi keajaiban dari solawat munjiat ya. Alhamdulillah setelah ngamalkan solawat munjiat hidup saya rasanya dipermudah sekali sama Allah Mbak. Walaupun saya gak konsisten jumlah setiap harinya. Tapi setiap hari pasti mengamalkan solawat munjiat sambil beraktifitas Mbak. Awal mula pas bulan Januari aku selalu minta sama Allah untuk diberikan pekerjaan yang sekiranya pulangnya gak terlalu sore. Dan gak ada sistem sip-sipan. Mbak soalnya ada anak masih sekolah madrasa, ibu tidak iya. Tiap hari aku ngamalin baca terus salawat munjiat. Terus pas bulan Juli tahun ajaran baru alhamdulillah saya ditawari supaya kerja membantu di TK menjadi bagian tata usaha. Walaupun gajinya masih honorer tapi saya menyanggupinya Mbak. Niat saya kerja ikhlas gitu aja Mbak. Dan alhamdulillah tiap hari ada aja rezekinya. Kadang ada wali murid yang ngasih makanan gitu Mbak. Pas awal bulan September saya lagi bingung sekali soalnya anak mau ulang tahun minta dibelikan kue ulang tahun. Dan minta dibikinkan nasi kuning. Terus aku kencengin lagi solawat munjiatnya Mbak. Dan alhamdulillah pada tanggal 11 September tanpa diduga-duga saya dapat insentif sebesar 3 juta dari tempat kerja saya. Disitu saya benar-benar nangis Mbak pertolongan Allah itu pasti ada dan nyata. Dengan saya bekerja di TK menjadi jalan rejeki saya Mbak asal bekerja dengan ikhlas. Sekian cerita dari saya Mbak. Maaf masih ada kata-kata yang belepotan. Doain saya semoga tetap konsisten untuk membaca salawat ya Mbak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kisah dari Mbak D. Masya Allah di Purwokerto. Seneng yang Mbak D ya. Alhamdulillah teman-teman begitu. Kalau pengen apa aja minta sama Allah. Mbak D pengen kerja. Ya Allah pengen kerja. Tapi kalau bisa jangan yang sipsipan. Minta yang detail sama Allah. Kalau bisa jangan yang sipsipan. Biar bisa ngurus anak. Biar tetap bisa jaga anak. Dan Masya Allah tiba-tiba ditawarin jadi TU di TK. Teman-teman maaf. Aku tahu ya. Kalau gaji guru itu memang kecil. Guru aja kecil. Apalagi TU. Ya gak Mbak? Nah jangankan TKST aja kecil. Apalagi TK. Kan gitu ya teman-teman. Menurutnya Masya Allah Mbaknya bekerja dengan ikhlas. Ikhlas. Teman-teman kerja dimanapun. Sing ikhlas. Kenapa? Dari keikhlasan itu Insya Allah berkahnya banyak buat kita. Mungkin gajinya kecil gak seberapa. Boro-boro UMR. Gak ada UMRnya. Gak ada. Jauh di bawah UMR. Tapi kita ikhlas mengerjakannya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan karena pengen dilihat sama atasan. Tapi cuma karena Allah. Lilah Ita'ala pokoknya aku kerja ya Allah. Mudahkan ya Allah. Bikin aku bahagia ya Allah. Mudah jalan kita. Dan rezeki tidak harus selalu dari gaji tempat kita bekerja teman-teman. Banyak juga ya aku sempat ngedenger ya. Ada yang berkomentar begini. Kan ada yang bilang gini. Kita tuh kalau kerja kerja aja gitu loh. Aku pernah denger artis ya teman-teman ya. Nikita Mirzani. Tapi bukan masalah anaknya ya. Bukan. Kita gak itu urusan mereka. Jadi aku pernah nonton Nikita Mirzani ini ngomong gini. Kalau misalnya kita kerja. Udah kerja aja dulu gitu loh. Kerja aja yang bener. Nanti rezeki tuh ngikutin. Ini bener memang seperti itu. Kerja yang bener. Kerja yang ikhlas. Rejeki ngikutin. Tapi banyak komentar. Aku kerja bener. Kerja yang ada bukan ditambahin duitnya. Malah ditambahin kerjaannya. Banyak yang komentar kayak gitu. Apaan? Aku banyakin kerja yang ada. Malah jadi kesempatan tuh perusahaan. Kerjaan sebanyak-banyaknya gaji gak nambah-nambah. Nah berarti itu belum ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalannya semuanya karena Allah. Insya Allah teman-teman. Rejeki tuh gak harus dari tempat kita cari duit. Tempat kita cari makan kerja gak harus dari situ. Kita bekerjanya rajin. Gak pernah telat. Pokoknya bener-bener. Kita tuh sama kerjaan tuh luar biasa. Tapi gaji kita segitu aja gak naik-naik. Dari tahun ke tahun gak naik-naik. Coba lihat lagi. Hari-hari kita cukup. Kita sehat. Itu kan riski dari Allah. Dan riski tidak harus selalu dari gaji di situ. Kerjanya rajin terus gajinya naik. Gak harus dari situ. Mungkin gaji kita di situ di perusahaan itu 3 juta. Misalnya ya. Segitu 3 juta. Gak naik-naik. Bertahun-tahun 3 juta aja terus. Tapi tiba-tiba ada riski dari jalan yang lain. Suami kita. Anak kita. Dari orang tua kita. Dari teman kita. Dari tetangga kita. Ada yang dalam bentuk uang. Ada yang dalam bentuk makanan. Ada yang dalam bentuk segala macem. Tuh. Yang harusnya uang 3 juta ini dipakai buat beli makan. Karena dikasih tetangga makanan. Akhirnya kan kita gak beli makan. Diitung juga dong. Itu dong. Ya. Teman-teman ya. Jadi ayolah. Kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai kita korupsi waktu. Korupsi gak harus uang ya. Waktu juga hati-hati nih. Ini para guru paling sering nih. Dulu jaman aku ngajar gitu tuh. Udah jam ngajar guru-gurunya masih pada nongkrong. Anak-anak muridnya disuruh ngerjain aja tuh. Nah hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai korupsi waktu. Ya. Kita sholat. Tiba ada sholawatan. Tapi kita korupsi waktu. Kalau udah waktunya kerja. Kerja. Ya teman-teman ya. Mohon maaf. Bukan menggurui. Karena aku ngeliat sendiri. Kondisinya dulu begitu. Waktunya udah pada masuk. Bukannya ngajar. Malah nyuruh guru honor. Ngeliatin murid-muridnya. Tuh. Curcol ya. Sampai kayak gitu dah teman-teman. Pokoknya. Jangan korupsi waktu. Kita udah benerin sholat. Tapi kita korupsi waktu di kerjaan. Jangan dong. Ya. Jadi teman-teman. Ayo. Kita kerja. Serajin mungkin. Kerja apapun ya. Teman-teman ya. Misalnya teman-teman. Ada yang pekerjaannya. Maaf. Jadi ART. Misalnya. Kerja. Semangat kerja. Dan bukan kerja untuk dilihat dia. Bahkan nanti ujiannya nih. Kita kerja serajin mungkin. Nggak ngeliat tuh bos kita. Misalnya teman-teman jadi ART. Tapi giriran kita lagi santai. Lagi rebahan. Bos kita ngeliat. Itu sebenarnya ujiannya. Dan kalau kita bisa ngelewatin ujian itu. Naik derajat kita. Naik penghasilan kita. Naik kehidupan kita. Begitu teman-teman. Ya. Benar aja. Kita kan kerjanya pengen dilihat Allah. Kita rajin. Karena Allah. Allah ngeliat nih. Allah lagi mantau nih. Kerja yang rajin. Ya Allah. Amu mau kerja yang rajin ya Allah. Mudah-mudahan. Dengan kerajinan hamba ini. Keuangkat derajat hamba ya Allah. Dari hamba ART. Hamba bisa bekerja yang lain ya Allah. Atau hamba bisa gajinya naik ya Allah. Atau yang kerja ART-nya di luar negeri. Hamba bisa segera pulang. Dan punya usaha ya Allah. Bekerjanya hanya karena ingin dilihat sama Allah. Hanya ingin dinilai sama Allah. Dan nggak apa-apa. Cari muka sama Allah tuh nggak apa-apa. Daripada kita kerja pengen dilihat manusia. Yang ada kita kecewa. Dia tuh dekerja sebagus mungkin. Nggak ngeliat dia. Biar kita nggak kerja. Kita lagi santai dia ngeliat. Biasanya itu begitu. Ya teman-temannya. Jadi semangat bekerja. Insya Allah nanti Allah yang lihat. Pokoknya Allah yang nilai. Allah yang ngasih hadiahnya buat kita. Tenang aja. Jangan khawatir. Segala sesuatu. Segala kebaikan yang kita lakukan. Apapun itu sekecil apapun. Itu sepele apapun itu. Ada nilainya di sisi Allah. Allah tidak menyanyiakan segala upaya kita. Masya Allah ya. Lupa lagi Mbak D tadi ya. Mbak D. Bener-bener pekerja ikhlas. Dan Masya Allah mensyukuri pekerjaannya. Ada aja yang ngasih makanan. Tahu-tahu dapet insentif. Bener ya. Bener insentif ya. Dapet insentif 3 juta. Masya Allah. Bisa untuk anaknya ulang tahun. Bikin nasi kuning. Lebih malah ya. Masya Allah. Aku bacain lagi satu tesimoni lagi ya. Ini dari Mbak E di Cilacap. Tadi Mbak D di Purwokerto. Sekarang Mbak E di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut aja aku Mbak E asal Cilacap. Mbak Mel. Aku sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak umur 5 tahun. Maaf Mbak Mel. Ini bukan tentang keajaiban tesimoni sholawat kayak teman-teman. Mbak Mel. Aku ada sedikit cerita dan mau kasih pertanyaan sama Mbak Mel. Mbak Mel. Di tahun 2022 suamiku main game online dan sempat terjerat pinjol puluhan juta. Alhamdulillah Mbak Mel. Utang-utang suami sekarang udah lunas semua. Jadi gini Mbak Mel. Aku mau nanya dan tolong kasih penjelasan karena aku bener-bener bingung. Mbak Mel. Di pertengahan bulan September ini suami pinjem duit sama aku. Nggak gede sih Mbak. Cuman 400 ribu. Suami janji mau balikin hari Senin. Hari berganti hari. Sampai hari Jumat suami masih belum bayar. Nah aku iseng bilang kapan yang 400 mau dibalikin. Oh iya kalau dibalikin jangan potong uang bulanan ya. Eh suami ngomong panjang lebar. Jumat malam uang 400 ribu ditransfer sembari bilang udah aku bayar utangku. Semenjak suami main online aku berusaha belajar disiplin keuangan. Biar jelas kemasukannya sama pengeluarannya. Sampai saat ini udah tiga hari aku didiemin suami Mbak Mel. Apakah nagih utang sama suami itu salah dan dosa? Mbak Mel sebelumnya juga suami sering pinjem duit sama aku. Dan nggak pernah aku tagi. Karena setiap ditagi pasti ribut. Kali ini aku mau belajar disiplin keuangan. Maaf Mbak Mel kepanjangan. Terima kasih semoga segera dibaca ya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dosa aku nggak tahu kalau ukuran dosanya ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa namanya juga utang ditagi. Aku juga suka gitu. Kok sama suami aku seringnya aku yang utang tapi. Aku suka utang. Duitnya abis minjem 400 ribu. Nanti digantar aku transfer. Kadang-kadang dia lupa gitu ya. Kadang-kadang dia tapi ditagi juga. Ya kemarin belum dibayar ya. Aku aja diinget nih aku kayaknya ada utang 400. Dia belum nagi dan aku belum bayar. Pura-pura lupa aja ah. Tuh kan Mbak Mel nyuruh orang jangan pura-pura lupa. Sendirinya pura-pura lupa. Aduh canda. Jadi ya nggak apa-apa sih sah-sah aja gitu loh. Ya kalau mau tagi ya tagi aja. Dan kalau suami marah ya sekarang ngomong baik-baik aja Mbak. Kenapa kamu marah? Memangnya kemarin uangnya buat apa? Maaf jelasin kenapa kamu seperti itu. Kenapa aku nagih. Aku takut kamu nanti terjerat pinjol lagi seperti dulu. Aku takut kamu main game online lagi nanti kayak dulu lagi. Makanya aku mau ngatur uangnya jangan sampai ke hal-hal seperti itu. Jelasin. Jangan diem-dieman. Atau kalau memang dia nggak mau dengerin omongannya Mbak E. Mbak E ketik aja di WA panjang. Kalau perlu nulis surat ketik aja. Kenapa? Aku tuh begini-gini. Jadi memang kita harus komunikasi teman-teman ya. Karena kalau diem, satu diem nggak nyambung. Ya kalau sama-sama diem kita nggak tahu nih maunya suami apa, maunya istri apa. Ngomong. Kalau memang tipikal suami kita diem yaudah kita yang ngomong. Kalau aku ya tipe suami aku yang memang diem dia. Marah, kesel, nggak suka, seneng. Dia nggak ada ekspresinya emang kalau suami aku. Dan akunya yang ngoceh gitu loh ya. Aku yang ngomong. Gini, 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 gini. Jadi dikomunikasiin ya Mbak. Ngomong aja udah. Tapi sebelum ngomong, ngomong dulu sama Allah. Ya Allah. Mbak mau ngomong sama suami hamba ya Allah. Karena masalah utang yang hamba tagi. Hamba itu nagi bukan karena hamba hitung-hitungan sama suami. Tapi karena gini, 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 gini. Hamba mau ngomong tolong lembutkan hatinya. Supaya mau mendengar omongan hamba dan nggak jadi keributan. Gampang, simpel. Ya gampang. Masalah apapun larinya ke Allah. Masalah apapun datengin Allah. Ngadu sama Allah. Apalagi datengnya pakai tahajud. Masya Allah luar biasa. Gitu teman-teman. Bahkan mbak belum ngomong sama suami itu udah nyampe gitu loh. Omongan mbak ke suami. Allah yang ngasih tau langsung dan beres masalahnya. Coba begitu ya mbak ya. Kalau diem-diem on terlalu nggak tahu masalahnya apa. Ya nanti dikira suami. Mbaknya nggak peduli. Dikira mbaknya suami nanti begini-begitu gitu kan. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Udah kejawab ya. Dan kalau urusan dosa kayaknya nggak dosa sih. Kecuali memang mbaknya ini punya duit lebih. Suami royal sama mbaknya gitu ya. Mbaknya juga kerja. Punya duit banyak. Suami tuh nginjem 300 sebenarnya bukan untuk foya-foya. Misalnya dia pengen ngasih ibunya. Misalnya gitu ya. Kalau dibilang dosa ya nggak tahu ya. Cuman kalau yang kayak gitu ya salah gitu kan ya. Tapi kalau ini kan memang uangnya uang belanja. Memang uang kebutuhan. Misalnya dan uang juga pas-pasan. Dan pernah punya masa lalu yang berhutang gara-gara main game online. Jadi karena khawatir terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan lagi. Makanya mbak wanti-wanti. Seperti itu ya itu nggak apa-apa. Yang penting dikomunikasiin. Oke teman-teman makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga mbak D dan juga mbak E lancar terus riskinya. Dimudahkan segala urusannya. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya pada lancar. Segera dimudahkan urusannya. Amin. Doa-doanya pada kobul ya. Utang-utangnya pada lunas. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax